PEDANG NAGA API PEDANGAN PENYELIDIKAN KU SELAIN ITU SUDAH SAATNYA MALWAGENI MENUJU KEJAYAANNYA AKU MEMUTUSKAN MENANGKAT DEWI SEMENTARA WAKTU UNTUK MENGGANTIKAN KU KU HARAP IBU DAN TARI MAU MENJAGANYA AKU AKAN DATANG BERKUNJUNG SAAT PURNAMA MENCAPAI PUNCAKNYA Ucap Sabrang Pelan APA INI MENYANGKUT RUANG DIMENSI TANYA SEKAR PELAN Sabrang mengangguk pelan APA IBU PERCAYA JIKAR RUANG DIMENSI BISA RUSAK AKU BUKAN HANYA PERCAYA TAPI SEJAK AWAL AKU MELARANG AYAHMU MEMBANGKITKAN MATA BULAN RUANG DIMENSI SEBENARNYA SAMA DENGAN DUNIA INI YANG BERBEDA HANYA LETAKNYA SAMA SEPERTI DUNIA NYATA RUANG DIMENSI BISA RUSAK JIKAK TERUS DIGUNAKAN BERBEDA DENGAN DUNIA INI KITA TIDAK TAHU APA YANG ADA DI DIMENSI RUANG DAN WAKTU IBU mulai menyadarinya saat meneliti ruang dimensi bersama ayahmu Aura aneh dan sobekan-sobekan yang ada di dinding dimensi Saat ayahmu menarik ibu masuk ke dalam ruang dimensinya Dinding dimensi mulai rapuh Aura pelindung dinding itu perlahan menghilang Seiring dengan banyaknya orang yang menguasai jurus itu Satu yang ibu takutkan adalah apa fungsi dinding pelindung itu Apakah hanya sebagai pelindung biasa atau ada sesuatu yang berusaha mereka segel dengan dinding itu Jadi ayah juga menguasai jurus ruang dan waktu Tanya Sabrang terkejut Benar, namun ayahmu memutuskan untuk tidak menggunakannya kembali setelah mengetahui dinding itu mulai rapuh Jika memang apa yang ibu khawatirkan benar Kita harus memastikan dinding itu tersegel selamanya Jawab Sekar Pitaloka Sebenarnya saat Ciha menyegel tempat itu Dia melihat para pemimpin dunia dibunuh oleh orang misterius di ruang dimensi Apa mungkin dinding dimensi sudah hancur? Para pemimpin dunia dibunuh Apa kau sedang bercanda? Tanya Sekar Pitaloka tak percaya Itu yang dikatakan Ciha bu Dan dia keluar dari ruang dan waktu dalam keadaan terluka parah Dengan sabetan pedang hampir di sekujur tubuhnya Jawab Sabrang Sabetan pedang di sekujur tubuh Sekar terlihat mengambil sebuah kitab dari dalam sakunya Ini adalah kitab Sabdologi yang ibu temukan di sebuah makam kuno saat aku dan ayahmu menyelidiki tentang guntur api Kitab ini sepertinya jauh lebih tua dari Gropa Kwaton sekalipun Sekar Pitaloka membuka kitab itu perlahan dan berhenti di salah satu halaman Kilatan pedang cahaya akan menandakan munculnya Sabdologi Ratusan sabetan pedang menandakan dimulainya penghakiman Seluruh tubuh akan terasa perih saat kilatan cahaya membentuk luka di sekujur tubuh Hujan darah di malam Purnama akan menjadi awal kehancuran dunia persilatan Alam akan menghukum semuanya tanpa terkecuali Cahaya akan datang menghentikan kekacauan dengan kekuatannya Apa mungkin kitab ini berhubungan dengan rusaknya ruang dimensi Atau bahkan kitab Sabdologi adalah pengingat akan rusaknya ruang dimensi Tanya Sekar Pitaloka pelan Sepertinya kita harus memanggil paman Wardana bu Ucap Sabrang cepat Jangan nak, untuk sementara kita harus merahasiakan terlebih dahulu masalah ini pada Wardana Pertempuran besok juga jauh lebih penting dari masalah ini karena menyangkut nyawa orang banyak Kita akan menyelesaikan masalah Pagebluk Lampor terlebih dahulu dan memastikan guntur api hancur Setelah itu baru membahas kitab Sabdologi Sepertinya untuk sementara waktu ruang dimensi itu akan aman jika kalian menutupnya dengan segel kegelapan abadi Setelah semua masalah ini selesai kita akan mulai mencoba memecahkan misteri Sabdologi Ucap Sekar Pelan Sabrang menganggukkan kepalanya, dia menoleh ke arah mentari sambil tersenyum Tak perlu khawatir, aku akan baik-baik saja Aku akan mengunjungimu saat purnama mencapai puncaknya Ucap Sabrang seolah tahu kegelisahan mentari Lembah penghisap Sukma sebenarnya bernama Lembah Hijau Para pendekar dunia persilatanlah yang menamai lembah penghisap Sukma Karena banyak orang yang mencoba datang ke tempat itu hilang tanpa jejak Yang membuat tempat itu semakin menakutkan, para pendekar yang hilang bukan pendekar biasa Walau bukan pendekar terkuat tapi mereka cukup disegani di dunia persilatan Kejadian yang paling menggemparkan di lembah penghisap Sukma tentu hilangnya puluhan pendekar Sekte Bunga Racun puluhan tahun lalu sebelum munculnya Suliwa bersama Pedang Naga Api Sekte Bunga Racun saat itu merupakan kekuatan aliran hitam yang setara dengan iblis hitam Mereka memutuskan masuk lembah penghisap Sukma karena mendengar jika kitab sabdologi berada di dasar lembah Namun hingga hari ini tak ada satupun pendekar itu yang berhasil keluar dari lembah itu Mereka seolah hilang di telan bumi Sejak saat itu, tak ada satupun pendekar yang berani melewati jalur itu Namun pagi itu saat sinar matahari baru muncul membawa sinarnya Sepuluh pendekar terlihat memasuki jalur pendakian lembah penghisap Sukma tanpa ragu Mereka bergerak lincah sambil sesekali berhenti untuk melihat sekitarnya Terus perhatikan sekitar kalian Aku takut Saunggalah menempatkan pasukan di tempat ini walau kemungkinan itu kecil Jangan ada yang berpencar terlalu jauh karena kita mulai memasuki lembah penghisap Sukma Aku tidak ingin pasukanku berkurang sebelum mencapai puncak Gunung Padang Ucap Lingga memperingatkan Baik tuan, jawab Chandra Kurama pelan Lingga sekali lagi memastikan sekitarnya Dia tidak ingin ada yang menyergap mereka saat mulai bergerak kembali Terlebih Emi ikut dalam kelompoknya Emi memang pernah berada dalam satu organisasi taring darah yang dibentuk Lingga Namun kali ini agak berbeda karena Emi menjadi murid Sekar Pitaloka Lingga harus benar-benar memastikan keselamatannya Suasana mulai terasa aneh saat mereka telah masuk lebih jauh Jurang lembah penghisap Sukma yang berada di sisi kanan mereka Seolah mengundang mereka turun ke dalam lembah dan melihat apa yang ada di dasar lembah itu Aura aneh yang kadang muncul dari dasar lembah membuat bulu kuduk berdiri Emi menghentikan langkahnya tiba-tiba saat merasa ada yang mengawasi dari dasar lembah Melihat selir sabrang itu berhenti membuat Lingga terpaksa menghentikan kembali perjalanannya Hei, bukankah aku sudah bilang jika jangan memisahkan diri dari kelompok Ucap Lingga pelan Aku merasa ada yang mengawasi kita sejak awal masuk hutan ini Jawab Emi pelan sambil terus memperhatikan dasar lembah yang tidak terlihat Mengawasi kita, Lingga mengernyitkan dahinya Emi hanya menganggup, dia terus memperhatikan dasar lembah Sejak sabrang menitipkan energi naga api, insting Emi memang semakin tajam dan dia sangat yakin ada yang mengawasi mereka Lembah ini memang menakutkan dari dulu, itulah kenapa dijuluki lembah penghisap Sukma Aku tidak tahu apa yang tersembunyi di dasar lembah namun mustahil manusia bisa hidup di dasar sana Saat ini tugas kita adalah secepatnya sampai di puncak gunung padang sesuai perintah Tuan Patih Lupakan dulu semua keanehan lembah ini, ucap Lingga pelan Emi menganggup pelan, walau dia masih penasaran dengan apa yang ada di dasar lembah namun yang dikatakan Lingga benar Sesuai permintaan Wardana mereka diminta mempersiapkan sesuatu di puncak gunung padang yang diperkirakan sebagai tempat gerbang suci berada Mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung padang dan tidak menyadari jika sepasang mata terus memperhatikan dari jauh Jalur lembah penghisap Sukma adalah salah satu jalur menuju gunung padang Jalur yang cukup sulit membuat banyak orang enggan melewatinya Itulah kenapa Lingga dan kelompoknya yang terdiri dari Emi, Biantara, Chandra Kurama dan para pendekar Hibata diminta bergerak lebih dulu agar sampai di puncak sebelum matahari terbenam Setelah bergerak cukup lama, mereka mulai keluar dari jalur lembah penghisap Sukma Wajah mereka terlihat cerah saat melihat puncak gunung padang berada di hadapan mereka Kita istirahat sebentar Setelah melewati lembah penghisap Sukma Jalur ini relatif mudah Mungkin dalam beberapa jam kita sudah sampai di puncak Ucap Lingga sambil memberi tanda pada dua pasukan Hibata untuk memeriksa keadaan sekitar Jadi di dalam gunung ini pagebluk lampor disegel Ucap Biantara takjub Menarik bukan keempat sisi gunung padang terlalu sempurna jika tercipta secara alami Dan jika manusia yang membuatnya maka ini adalah bangunan terbesar yang pernah diciptakan Balas Lingga Suara seperti alunan nada terdengar keras dari puncak gunung membuat mereka semua terkejut Suara merdu itu terdengar bersamaan dengan datangnya angin kencang Apa ada orang yang lebih dulu sampai di puncak gunung? Tanya Biantara bingung Sepertinya tidak Tuan Jika mereka memang datang lebih dulu tidak mungkin sengaja membuat suara yang menarik perhatian semua orang Bunyi itu datang bertepatan dengan angin besar tadi Mungkin ada sesuatu yang terkena angin itu dan mengeluarkan suara Jawab Emi Begitu ya Gelagah wangi dan terowulan akan menjadi kunci menuju gerbang suci Nagara Siang Padang Lepaskan semua nafsu dan ambisi maka suara alam akan menuntunmu menuju Nagara Siang Padang Tuan Wardana mengatakan itu padaku sebelum kita pergi Sepertinya suara tadi berhubungan dengan suara alam akan menuntunmu menuju Nagara Siang Padang Ucap Biantara Suara alam akan menuntunmu menuju Nagara Siang Padang Emi terlihat berfikir sambil terus memperhatikan puncak gunung itu Suara alunan itu kembali terdengar saat hembusan angin datang Alunan yang sangat indah itu seolah ingin memberitahukan sesuatu pada semua orang tentang Nagara Siang Padang Emi mengernyitkan dahinya Dia yakin suara kali ini jauh lebih lama dari yang pertama tadi Suara alunan itu bisa lebih lama Bukankah angin tadi berhembus lebih cepat? Ucap Emi bingung Simpan rasa penasaran dalam dirimu Satu-satunya cara untuk mengetahui alunan suara itu adalah secepatnya sampai di puncak bukit Ucap Lingga sambil bangkit dari duduknya Ayo kita pergi dan lihat apa yang ada di puncak gunung itu Hormat pada Yang Mulia Hormat pada Ibu Ratu Teriak para prajurit penjaga ruang tahanan saat melihat Sabrang dan Sekar Pitaloka muncul Bawa aku ke ruang tahanan Pancaka Ucap Sabrang pelan Baik Yang Mulia Salah satu prajurit menunjukkan sebuah ruangan kecil di sudut tempat itu Sabrang melangkah pelan bersama Sekar Pitaloka sambil membawa kunci ruangan Pancaka Pancaka tampak terkejut dari balik jeruji besi saat melihat Sabrang Yang Mulia Ucap Pancaka pelan Dia menundukkan kepalanya memberi hormat Kau sudah besar Pancaka Terakhir ibumu keluar dari keraton saat masih mengandungmu Ucap Sekar Pitaloka Anda Pancaka tampak berfikir sejenak Dia mencoba mengingat Dia ibuku Ratu Sekar Pitaloka Jawab Sabrang Ibu Ratu Bagaimana Anda masih hidup Tanya Pancaka tak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya Dia memang belum pernah bertemu Sekar Pitaloka Namun kabar yang didengarnya Sekar Pitaloka sudah tewas di lereng merapi dekat Sekte Pedang Naga Api Ceritanya Panjang Nak Sekar Pitaloka berjalan mendekati Pancaka Apakah kau menderita berada di tempat ini? Pancaka hanya diam sambil menundukkan kepalanya Entah kenapa dia merasa kehangatan kasih sayang dari ucapan Sekar Pitaloka Sangat bertolak belakang dengan cerita ibunya dulu yang mengatakan Sekar Pitaloka adalah ratu yang kejam Aku adalah orang pertama yang menolak saat ibumu dihukum keluar istana Tapi aturan tetap aturan Aku tak bisa berbuat apapun Kau harus tahu nak Kekuasaan Raja tidak sebesar yang kau bayangkan Para menteri dan rakyat bisa menekan dan merubah keputusan Raja Itulah politik kekuasaan Ucap Sekar Pitaloka melanjutkan Air mata Pancaka mulai menetes Hatinya begitu tersentuh dengan ucapan-ucapan Sekar Pitaloka Apakah kau marah pada ayahmu, pada kakakmu, tanya Sekar Pitaloka? Pancaka mengangguk pelan Maafkan aku ibu ratu Balas Pancaka pelan Ibumu bukan orang jahat nak Dia hanya dimanfaatkan oleh orang sekitarnya untuk merebut kekuasaan Ambisi besarnya dimanfaatkan beberapa menteri untuk keuntungan mereka sendiri Ku harap kau tidak mengulangi kesalahan ibumu Aku tidak bisa memaksamu melupakan kebencianmu Tapi aku ingin kau berfikir secara jernih agar semua tidak terulang kembali Percayalah ayahmu sangat menyayangimu Pancaka masih terdiam Dia benar-benar tidak tahu harus menjawab apa Hanya kata maaf puluhan kali yang keluar dari mulutnya Sabrang membuka pintu tahanan dengan kunci di tangannya Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya Tapi aku bertemu ayah saat sedang bertarung di trawulan dengan musuh besar ayah Musuh besar kita sebagai keturunan trahduipa Dia memintaku untuk menjagamu Jika sifatmu terus seperti ini Aku tidak tahu harus berbuat apa Besok kami akan berperang dengan saung galah Dan aku tidak akan mengunci ruangan ini Aku tak mungkin melepaskan tahanan Tapi jika kau melarikan diri itu berbeda Pergilah sejauh mungkin Aku akan menghapus semua catatan mengenai dirimu Kau bisa hidup tenang tanpa takut dikejar prajurit Malwageni Hanya itu yang bisa kulakukan untukmu Ucap Sabrang pelan sebelum melangkah pergi bersama Sekar Pitaloka Kenapa Kakang melakukan ini? Apa karena pesan ayah? Tanya Pancaka tiba-tiba Aku bisa saja membunuhmu Tapi tak kulakulan karena bagaimanapun kau adalah adikku Dengan atau tanpa pesan ayah Aku tak akan membunuh adikku Balas Sabrang tanpa menoleh sedikitpun Kakang ucap Pancaka sambil menatap pintu ruangan yang terbuka lebar Ibu, apa ayah akan marah karena tidak berhasil menjaganya? Tanya Sabrang saat mereka sudah keluar dari ruang tahanan Keputusanmu sudah tepat nak Kau tidak akan bisa menjaganya jika Pancaka tidak merubah sikap Semoga kali ini hatinya terketuk Jawab Sekar Pitaloka Begitu ya? Balas Sabrang pelan Ku dengar kau pandai meniru jurus milik orang lain Apakah itu benar? Tanya Sekar Pitaloka Aku tidak tahu apakah itu meniru Tapi aku bisa mengingat jelas setiap jurus yang digunakan lawan kubu Jawab Sabrang Bagus, ikuti ibu ada yang akan ibu tunjukkan padamu Ucap Sekar Pitaloka Sabrang tampak bingung namun tetap berjalan mengikuti Sekar Pitaloka Mereka berhenti di sebuah tanah kosong yang biasa digunakan para prajurit berlatih Serbuk Bunga Penghancur Iblis memiliki dua tingkatan yang masing-masing tingkatan ada 12 jurus Pada tingkatan kedua ibu memerlukan teman untuk berlatih Dan kau adalah orang yang paling tepat saat ini karena tidak akan cukup waktu mengajarkan orang tingkatan pertama Jurus Serbuk Bunga Tingkat Kedua bernama Bunga Kembar Penghancur Iblis dan hanya bisa digunakan berpasangan Ibu ingin kau mengingat semua jurus yang akan ibu peragakan dan kita akan berlatih jurus tingkat kedua bersama Ibu yakin jurus ini akan berguna saat menghadapi guntur api Ucap Sekar Pitaloka sambil mencabut pedang Sabrang memperhatikan setiap gerakan Sekar Pitaloka dengan serius Jurus-jurus yang diperlihatkan Sekar Pitaloka begitu rumit sehingga ibunya harus mengulang beberapa kali Apa kau sudah mengingatnya? Tanya Sekar sambil mengatur nafasnya Sedikit bu, jawab Sabrang pelan Tidak apa-apa, jurus ini memiliki tingkat kerumitan gerakan yang tinggi Ibu akan mengulang jika ada yang terlewat Sekarang tunjukkan pada ibu, ucap Sekar Pitaloka Sabrang mengangguk, dia memunculkan pedang naga api di tangannya sebelum bergerak mengikuti gerakan ibunya yang dilihat tadi Sekar Pitaloka tampak terkejut melihat gerakan-gerakan Sabrang Walau masih terlihat kasar namun apa yang diperlihatkannya adalah jurus serbuk bunga penghancur iblis yang dia pelajari puluhan tahun Dia bisa menguasai jurus itu dalam sekejap Anak ini benar-benar memiliki bakat langkah Ucap Sekar Pitaloka dalam hati Hutan Loa berada tepat di perbatasan Kadipaten Cibiru Letaknya yang sangat strategis dan merupakan jalur termudah menuju Gunung Padang Membuat Jaladara memutuskan membangun tenda utama sebagai pusat komando dari empat tenda prajurit lainnya yang tersebar di beberapa titik Setiap informasi mengenai pergerakan terkini dari Malwageni dari seluruh telik sandi akan terkumpul di pos utama Sebelum disebarkan kembali ke empat titik pasukan lainnya sesuai perintah Jaladara Letaknya yang tersembunyi dan berada di dekat air terjun membuat lawan sulit mendeteksi keberadaan mereka Seorang pria tampak memasuki hutan diantar oleh dua orang prajurit topeng galah Setelah berbicara pada penjaga yang berdiri di luar tenda paling besar Dia melangkah masuk menemui Jaladara Hormat pada Tuan Patih, ucap pria itu pelan Pandita, bagaimana kau bisa keluar dari Malwageni, bagaimana jika mereka curiga, tanya Jaladara terkejut Maaf Tuan, aku diperintah Wardana untuk berpatroli di sekitar perbatasan Gunung Padang bersama beberapa prajurit lainnya Aku memisahkan diri saat mereka menyebar, tak akan ada yang curiga, jawab Pandita cepat Jaladara mengangguk lega, dia harus lebih berhati-hati kali ini karena lawannya adalah Wardana Lalu apa yang ingin kau sampaikan, tanya Jaladara penasaran Perintah perang sudah turun Tuan, tapi mereka tidak akan mengambil jalur utama dan lebih memilih jalur lembah penghisap Sukma, balas Pandita Jalur lembah penghisap Sukma, apakah kau yakin, wajah Jaladara berubah seketika? Pandita mengangguk pelan, itu perintah langsung Wardana Bagaimana mungkin mereka mengambil jalur sulit itu untuk membawa ratusan ribu pasukan? Aku benar-benar tidak mengerti jalan pikiran Wardana Empat Jaladara kesal, dia sudah menyusun semua prajurit di titik-titik strategis jalur utama untuk menyergap mereka dan kini harus merubah rencananya seketika Hamba tidak tahu Tuan, sepertinya mereka sangat berhati-hati karena perintah pada kami para prajurit hanya itu Dia mengatakan perintah lainnya akan menyusul, jawab Pandita Wardana memang seperti itu, gerakannya yang sulit ditebak itulah yang membuat Majasari hancur Kini kita harus sedikit merubah rencana kita, ucap Jaladara lemas Dia sudah membayangkan betapa sulitnya menarik pasukan dalam jumlah besar yang tersebar di beberapa titik Belum lagi jika harus berperang di lembah penghisap Sukma yang terkenal misterius Antoro, bagaimana menurutmu? Tanya Jaladara pada salah satu panglimanya Memindahkan para prajurit ke sisi selatan bukan perkara mudah Tuan Aku tidak terlalu khawatir dengan pasukan topeng galah namun para prajurit lainnya akan cukup sulit untuk bergerak Apalagi tempat itu terkenal misterius dengan banyaknya orang yang hilang Situasi kita mungkin sama dengan Malwageni namun mereka sedikit lebih unggul karena banyak didukung pendekar pilih tanding Aku tidak ingin mengambil resiko terlalu besar terlebih lawan kita adalah salah satu yang terbaik dalam strategi perang Menurutku akan lebih mudah jika kita bertempur di sisi luar lembah penghisap Sukma, jawab Antoro Bertempur di sisi luar, Jaladara mengernyitkan dahinya Kita tempatkan pasukan panah di kedua sisi jalur sebelum masuk lembah itu Dan aku akan memimpin pasukan untuk bersembunyi di dekat air terjun Cikondang untuk menyergap mereka Bertempur di tempat itu akan menguntungkan kita karena banyak bukit-bukit terjal yang bisa menjadi tempat persembunyian para pasukan Saat ini mereka sangat yakin kita akan menunggu di sini dan itu bisa melonggarkan kewaspadaan mereka Serangan pasukan panah akan membuat mereka panik dan saat itu terjadi ratusan pasukan kita akan menyergap dari berbagai arah Balas Antoro Bagaimana jika Wardana menyadari dan mempersiapkan jebakan di sana, kita bisa hancur, ucap Jaladara Kemungkinan itu ada namun biasanya komandan pasukan akan mematangkan rencana setelah mendapat kabar terbaru dari para telik Sandi dan Pandita bisa memainkan perannya sebagai mata-mata kita Wardana mengirim mereka untuk memastikan rencana mana yang akan dijalankan dan laporan Pandita akan menentukan pergerakan terakhir Wardana Kita beruntung berhasil menyusupkan Pandita dalam pasukan mereka Laporkan pada Wardana jika pasukan Saunggalah terkonsentrasi di jalur utama sesuai perkiraannya dan dia akan dengan percaya diri melewati jalur lembah penghisap Sukma Saat mereka merasa menang, kita sergap dengan seluruh pasukan, jawab Antoro Begitu ya, Jaladara menganggukkan kepalanya sambil berfikir sejenak Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan separuh pasukan, tanya Jaladara Dengan jalur sesulit itu mungkin hampir setengah hari tuan Namun kita tidak harus memindahkan mereka bersamaan Beberapa titik ini juga perlu kita jaga jika mereka terdesak dan mencoba melarikan diri Melihat jalur ini, satu-satunya cara untuk mereka adalah turun ke dalam jurang atau bertempur sampai mati Mereka akan terkurung seperti tikus yang siap dimangsa kapan saja oleh lang Saunggalah Jawab Antoro penuh percaya diri Baik, aku akan memindahkan pasukan dari tiga titik ini Sangai, kau akan memimpin pasukan panah menuju bukit sebelum masuk jalur lembah penghisap Sukma Dan pastikan cari tempat yang bisa melihat ke sudut ini Tunjuk Jaladara pada gulungannya Baik tuan, jawab Sangai, Antoro Kau bawa seluruh pasukan topeng galah dan menunggu di sekitar jalur masuk Aku akan memimpin dari sisi kiri sebagai pasukan penyergapan Jangan ada yang bergerak sebelum pasukan panah menghancurkan formasi mereka Semua komando ada di tanganku Jika situasi di luar kendali kalian boleh memilih jalur manapun untuk mundur dan kita bertemu di tempat ini lagi Ucap Jaladara Baik tuan patih, jawab mereka bersamaan Saat ini adalah satu-satunya kesempatan Saunggalah untuk menaklukkan tanah jawata Tapi mungkin juga akhir dari kerajaan kebanggaan kita Lakukan yang terbaik untuk memastikan kemenangan Saunggalah Hidup Saunggalah teriak mereka bersamaan Pandita, kembalilah ke Malwageni dan katakan seperti yang diucapkan Antoro Perintah Jaladara Baik tuan, hamba mohon diri Ucap Pandita cepat Ketua seluruh pendekar guntur api sudah siap untuk bergerak Kami menunggu perintah Anda Ucap seorang wanita pada Kawanda yang sedang membersihkan pusaka Begu Ganjang Kawanda terus membersihkan pedang pusakanya tanpa menjawab laporan wanita di hadapannya Andini, kau adalah satu-satunya wanita yang berhasil menduduki posisi tinggi di guntur api Dan menjadi ketua pasukan pendekar wanita guntur api karena kepintaranmu Apa kau tidak merasa ada yang aneh? Tanya Kawanda Dingin Aneh, Andini mengernyitkan dahinya Sakuta baru saja kembali dari pengintayannya Dan dia melaporkan jika di sekitar Gunung Padang banyak ditemukan prajurit Saunggalah yang bersembunyi Apa menurutmu mereka mengincar kita? Andini menggeleng pelan Seingatnya guntur api tidak pernah menyentuh atau berurusan dengan Saunggalah Jadi maksud Anda, tanya Andini pelan Benar, ada memanfaatkan Saunggalah dan aku yakin hanya Wardana yang bisa melakukannya Bukankah sejak awal sudah kukatakan untuk berhati-hati menghadapi dia Ilmu kanuragannya mungkin rendah tapi kepintarannya tak boleh dianggap remeh Ada kemungkinan Wardana ingin menjebak kita dan Saunggalah untuk saling berperang di jalur utama sebelum mereka menyerang bersamaan Menghadapi para pasukan kerajaan akan selalu sulit karena mereka memiliki pasukan panah Kita akan mengubah rencana Jika mereka ingin menyergap kita di jalur utama maka kita akan lewat jalur lembah penghisap Sukma Balas Kawanda Jalur penghisap Sukma? Bukankah di situ banyak pendekar hilang ketua? Tanya Andini terkejut Apa kau takut? Aku jauh lebih takut menyaksikan saat ratusan orang desa tengger tersiksa dan meregang nyawa akibat ulah lakeswara Sudah lama kita menunggu hari ini untuk membalaskan dendam pada lakeswara dan satu-satunya cara membunuhnya dengan menggunakan pagebluk lampor yang terpendam di bawah gunung itu Aku tidak peduli apa yang ada di dilembah itu Asal kita bisa membangkitkan pagebluk lampor Beritahukan pada semua pendekar guntur api jika ada sedikit perubahan rencana Kita akan masuk melalui jalur lembah penghisap Sukma Ucap Kawanda tegas Baik ketua, hamba mohon diri Balas Andini cepat Tunggu Ucap Kawanda sambil berjalan ke lemari penyimpanan pusakanya Dia mengambil satu pedang berwarna hitam gelap dan melemparkannya pada Andini Ketua, pusaka ini Ucap Andini terkejut Jurus pedang serbuk bunga penghancur iblis yang kau kuasai tak akan maksimal tanpa pedang terbaik Hanya pedang pusaka dewa itu yang akan meningkatkan seranganmu Gunakan pedang itu dan pastikan aku tidak kecewa memberikan pusaka itu padamu Ucap Kawanda pelan Baik ketua, aku tak akan mengecewakan anda Jawab Andini cepat Wardana yang duduk di sebuah ruangan aula tempur kebanggaan Malwageni Tampak mendengarkan laporan Pandita mengenai kondisi terakhir pergerakan pasukan Saung Galah Dia tampak mengernyitkan dahinya beberapa kali saat Pandita meyakinkan Jika semua pasukan Saung Galah berkemah di jalur utama Jadi mereka memang mengincar kita di jalur utama? Tanya Wardana pelan Benar Tuan Patih, hamba melihatnya sendiri beberapa tenda prajurit berdiri di dalam hutan tersembunyi Jawab Pandita Kau melihatnya sendiri Wardana memejamkan matanya sesaat sambil menarik nafas panjang Sepertinya rencana anda berhasil Tuan Mereka kini dalam genggaman Malwageni Ucap Pandita Kau benar, jadi aku hanya perlu menghancurkan mereka bukan? Tanya Wardana Semoga kejayaan selalu bersama Malwageni Jawab Pandita sambil mengangguk pelan Baiklah, terima kasih atas informasimu Tunggulah di luar dan persiapkan pasukanmu Kita akan berangkat sebentar lagi Ucap Wardana pelan Baik Tuan Patih, hamba mohon diri Pandita bangkit dari duduknya dan memberi hormat sebelum melangkah pergi Wardana menatap kepergian Pandita sambil tersenyum kecut Bagaimana menurutmu? Wardana Tanya Paksi Dia berbohong Saat manusia sedang berbohong Gerakan tubuhnya akan berubah Dia akan bersikap setenang mungkin untuk meyakinkan kebohongannya Sebuah ironi saat dia berusaha tenang Namun gerakan tubuhnya mengatakan sebaliknya Tak pernah ada telik Sandi yang mengatakan dengan sangat yakin musuh akan bergerak kemana Karena setiap detik lawan bisa merubah rencananya Dan dia dengan percaya diri saung galah bergerak di jalur utama Jawab Wardana Kau menyadarinya juga Sepertinya kini kau sudah melampaui aku Wardana Lalu apa yang akan kita lakukan? Mengatur ulang pasukan di detik terakhir bukan pekerjaan mudah Ditambah Arung dan Wijaya sudah berada di posisinya di jalur utama menunggu guntur api Tanya Paksi Jika benar pandita berbohong berarti dialah mata-mata yang kita cari selama ini Aku sudah mulai curiga saat saung galah langsung mengetahui aku menghilang di terowulan Dia mengabarkan kondisi saung galah saat ini mungkin untuk menjebak kita di lembah penghisap sukma Aku bisa saja menarik paksa pasukan Arung dan merubah rencana Namun kita masih belum tahu kemana guntur api akan bergerak Jika mereka melewati jalur utama yang sudah kosong maka mereka akan dengan mudah sampai di puncak Gunung Padang Namun apabila mereka juga masuk melalui jalur lembah penghisap sukma Pertarungan akan jauh lebih sulit karena musuh mereka sama Malwageni, kita harus berusaha memisahkan mereka atau membuat mereka saling menghancurkan Jawab Wardana sambil memijat keningnya Semua pilihan yang ada di hadapanmu mengandung resiko besar bukan? Maka berfikirlah dengan tenang Kau mungkin adalah yang terbaik jika berfikir dalam keadaan tenang Tapi terkadang kau lemah saat tekanan datang dari berbagai arah seperti saat ini Gunakan kelebihan yang kau miliki untuk mengatasi semua tekanan yang saat ini terarah padamu Menghadapi dua musuh berbeda memang bukan pekerjaan mudah Namun saat kau mampu menguasai keadaan Tak ada yang bisa menghentikanmu Itulah kenapa yang mulia Arya Dwipa lebih memilihmu daripada aku Aku akan menunggu di luar bersama pasukan lainnya Jangan pernah ragu karena perang tak ada yang pasti Hanya orang yang mampu membaca keadaan secara tenang yang mungkin akan memenangkan pertempuran Jangan takut gagal Jika gagal berarti musuh yang jauh lebih tenang Hanya itu hasil dari sebuah perang Ucap Paksi sambil melangkah keluar Dia ingin memberi waktu muridnya berfikir sendirian Tuan, Kertapati yang menunggu di luar mendekati Paksi saat melihatnya keluar dari ruangan Wardana Persiapkan pasukan, aku yakin sebentar lagi perintah akan keluar dari mulutnya Jawab Paksi Baik Tuan, balas Kertapati cepat Apa yang mulia masih di ruangannya? Tanya Paksi kemudian Kertapati mengangguk pelan Hamba mendengar dia sedang berbicara dengan pangeran pancaka di ruangannya Tapi titah perang sudah aku dapatkan Kertapati memberikan gulungan berwarna merah sebagai tanda mawageni akan melakukan perang besar Seperti saat berhadapan dengan Majasari Tak kusangka gulungan merah ini akan muncul saat ini Wardana cepatlah mengambil keputusan Ucap Paksi dalam hati Suara pintu ruangan mengagetkan Paksi dan Kertapati Mereka menoleh bersamaan dan melihat Wardana sudah memakai panji kebesaran mawageni di pinggangnya Dia sudah memutuskannya Teruslah berkembang Wardana Ucap Paksi dalam hati Guru, aku ingin Anda memimpin pasukan bersama Kertapati menuju jalur utama Untuk memberitahukan jika ada sedikit perubahan rencana Bergeraklah ke arah Gunung Padang melalui jalur utama Dan hindari sebisa mungkin jika bertemu dengan guntur api Akan ada persimpangan jalan yang mempertemukan dua jalur ini Tunggu di sana dan bentuk formasi wukir sagara wiuha Strategi perang dengan susunan pasukan berbentuk bukit dan samudera Kita akan bertemu di titik itu Ucap Wardana pelan Kau, jangan-jangan Tanya Paksi bingung Jika mereka ingin bertempur di tempat itu maka akan aku kabulkan Mereka mungkin sudah menyusun jebakan di tempat itu Tapi aku memiliki satu cara untuk mengacaukannya Aku akan menghadap yang mulia untuk bersiap Balas Wardana sebelum melangkah pergi Wardana, kau melupakan ini Ucap Paksi sambil memberikan gulungan merah Wardana mengambil gulungan itu sambil berlutut sebagai tanda penghormatan dan kesetiaan pada Malwageni Titah Raja telah kuterima Besiaplah untuk bergerak dan kibarkan panji kebesaran Malwageni di seluruh wilayah Saunggalah Ucap Wardana pelan Baik Tuan, balas Kertapati cepat Kertapati ada satu hal yang ingin aku minta darimu sebelum pergi Bunuh Pandita sekarang juga agar semua ksatria Malwageni tahu jika berhianat maka kematian adalah balasannya Laksanakan Tuan, jawab Kertapati Wardana melangkah pergi menuju ruang utama Raja Terlihat panji kebesaran Malwageni yang melingkar di pinggangnya berkibar tertiup angin Seolah menandakan jika sebentar lagi panji itu akan berkibar di seluruh tanah jawata Kau sudah ku beri kesempatan melarikan diri Tapi kau malah datang padaku Aku tak akan bisa membantumu dua kali Ucap Sabrang bingung Aku ingin ikut berperang Mohon izinkan aku yang mulia Balas Pancaka Berperang, sejak kapan kau peduli pada Malwageni? Tanya Sabrang Aku hidup dalam kebencian pada Anda dan semua orang di sekitar Anda Semua terasa tidak adil bagiku karena walau dilahirkan dari rahim seorang selir Aku juga memiliki darah ayah Aku hanya ingin berjuang sekali lagi Jika harus mati, aku ingin mati demi Malwageni Mungkin itu satu-satunya cara menebus kesalahanku Anda tak harus percaya padaku karena yang kulakukan selama ini mungkin tak bisa dimaafkan Tapi tolong untuk kali ini izinkan aku ikut bertempur yang mulia Setelah itu aku siap menerima apapun keputusan Anda Pancaka berlutut di hadapan Sabrang Sabrang menarik nafas panjang Cukup sulit baginya percaya pada Pancaka setelah pengkhianatan yang dilakukannya selama ini Apa kau masih harus berfikir saat kita membutuhkan bantuan Sekar Pitaloka muncul dari balik pintu dengan jubah perang lengkapnya Ibu, ucap Sabrang pelan Wardana sudah menunggu di luar Kita harus cepat Sebagian pasukan sudah bergerak bersama Tunggadewi Ken Panca dan Rubah Putih Tak ada waktu untuk memikirkan hal kecil seperti ini Jika kau bisa memberikan kesempatan kedua pada Lingga Mengapa tidak dengan adikmu? Balas Sekar Pitaloka Sabrang menoleh ke arah Pancaka yang masih berlutut di hadapannya Baik, kali ini aku akan mengabulkan permintaanmu Persiapkan dirimu kita akan segera pergi Sabrang bangkit dari duduknya dan melangkah pergi Terima kasih yang mulia Ucap Pancaka pelan Hormat pada yang mulia Wardana berlutut saat melihat Sabrang keluar dari ruangannya Apa semua sudah siap Paman? Tanya Sabrang pelan Wardana mengangguk pelan Hamba menunggu perintah Jawab Wardana cepat Sabrang menatap sekelilingnya mencari sesuatu Apa Tari dan Guru belum kembali? Maaf yang mulia Mungkin mereka masih dalam perjalanan Jawab Wardana Dalam perjalanan ya Sepertinya mereka tidak berhasil membujuk sekte-sekte dunia persilatan Untuk bergabung dengan kita Balas Sabrang Yang mulia Wardana menundukkan kepalanya Melihat mentari dan wulan yang masih belum kembali Dia juga yakin Jika para pendekar dunia persilatan itu Enggan bergabung dengan Malwageni Hal ini sebenarnya sudah diperkirakan sejal awal oleh Wardana Persaingan antar sekte dan ambisi masing-masing Akan menjadi penghalang walau musuh mereka sama Paman, perintahkan semua untuk mulai bergerak Dengan atau tanpa bantuan mereka kita akan hancurkan mereka Perintah Sabrang pada Wardana Hamba menerima perintah Jawab Wardana cepat Ratusan pasukan Malwageni mulai bergerak keluar keraton lengkap Dengan semua panji kebesaran saat Wardana menunjukkan gulungan merah Dan memberi perintah Sabrang kali ini memimpin paling depan Dia benar-benar ingin memastikan kemenangan berada di Malwageni kali ini Keputusan Jaladara untuk memindahkan seluruh pasukan Dari jalur utama ke lembah penghisap Sukma Tanpa perhitungan mulai menimbulkan masalah Jaladara mungkin belum menyadari Karena begitu yakin dia telah menang satu langkah dari Malwageni Lokasi pertempuran yang berada di wilayah Saunggalah Membuatnya begitu percaya diri Dan melupakan detail-detail kecil dalam pasukannya Jika rencana sebelumnya dibuat begitu detail termasuk jalur koordinasi antar pasukan Kali ini semua terlihat bingung Jaladara terkesan terburu-buru karena takut pasukan Malwageni akan datang sebelum persiapan mereka selesai Jaladara hanya menekankan pada titik-titik di mana pasukannya bersembunyi untuk menyergap musuh Tanpa memberi arahan tingkatan komando sebelum sampai pada dirinya selaku komandan tertinggi Kesalahan kecil ini memang tidak akan terlihat andai lawan benar-benar masuk dalam jebakan sesuai Kerencananya karena bagaimanapun di setiap pasukan yang tersebar Baik pasukan panah maupun pasukan tempurnya memiliki komandan masing-masing Namun jika Wardana mampu mengacaukan sedikit saja rencana mereka Maka pasukan Saunggalah akan limbung tanpa tahu kemana mereka harus melapor Seperti yang terlihat dalam pasukan panah Saunggalah Mereka memang memiliki pemimpin dalam pasukannya namun perubahan tempat dan lokasi utama Perkemahan Jaladara sebagai komandan tertinggi yang kini lebih jauh di dalam hutan membuat mereka sedikit bingung Pasukan panah yang berada di atas bukit membuat mereka kesulitan jika harus turun untuk melapor Praktis kali ini pasukan panah hanya mengandalkan keputusan mereka sendiri jika terjadi masalah Dan itu yang dibaca Wardana saat memanggil Kuncoro untuk mendapatkan tugas khusus Mereka akan memindahkan pasukan ke jalur lembah penghisap Sukma Merubah rencana dengan melibatkan banyak pasukan bukan tanpa resiko jika tidak terbiasa Dan kita akan memanfaatkan kekacauan yang mereka buat sendiri Malwageni sudah terbiasa dengan perubahan rencana saat kami masih dalam pelarian Namun mereka tidak, koordinasi dan jalur komando antar Panglima akan kacau karena harus menyesuaikan secepatnya Aku ingin kau temukan di mana posisi pasukan panah dan menyusup apapun caranya Pasukan panah biasanya terpisah jauh dari pasukan utama karena harus bersembunyi di tempat tinggi untuk membidik Menyusuplah dan tunggu sebuah tanda untuk bergerak, ucap Wardana tegas Menyusup apapun caranya, kau benar-benar menyusahkan Tuan Patih Umpat Kuncoro sambil melesat cepat di antara pohon besar Kemana aku harus mencari persembunyian mereka? Gumam Kuncoro dalam hati saat berhenti di salah satu pohon tinggi yang berada tak jauh dari jalur lembah penghisap Sukma Kuncoro memperhatikan sekitarnya sambil terus berfikir Berfikir Kuncoro, di mana mereka bersembunyi, Kuncoro menatap bukit tinggi di kiri jalan setapak Pasukan pemanah memerlukan pandangan yang luas untuk membidik dan satu-satunya tempat adalah bukit itu Kuncoro mengernyitkan dahinya saat melihat beberapa prajurit saung galah tampak tergesa-gesa dan bersembunyi di beberapa celah dan gua yang ada di dekat jalur itu Kuncoro bisa melihat semua karena berada si pohon yang paling tinggi dan rimbun sehingga memudahkan pengamatannya Apakah pasukan Malwageni telah tiba Kuncoro tampak berfikir sejenak sebelum kembali bergerak hati-hati menuju bukit tinggi melalui jalan memutar ilmu kanuragannya yang cukup tinggi memudahkan dia bergerak senyap tanpa menimbulkan suara Saat Kuncoro berada di dekat bukit tinggi itu, terlihat puluhan orang sedang bersembunyi dengan busur panah terarah ke bawah Benar dugaanku, mereka akan mencari tempat yang paling tinggi, sekarang bagaimana aku menyusup, ucapnya dalam hati Cukup lama Kuncoro berada di atas pohon untuk berfikir sebelum melihat dua prajurit pemanah yang berada paling belakang sedang memperdebatkan sesuatu dan di saat yang bersamaan puluhan orang mengenakan pakaian serba hitam bergerak ke arah jalur lembah penghisap Sukma Gawat, mereka jelas bukan pasukan Malwageni, apa mungkin guntur api sudah bergerak secepat ini, Kuncoro terlihat panik Wajahnya sedikit berubah saat melihat salah satu prajurit pemanah yang tadi sedang berdebat melangkah menjauh ke dalam hutan Apa yang dipikirkannya, prajurit juga manusia, kalau mau buang air ya gak akan bisa ditahan Empat prajurit itu sambil berjalan mendekati salah satu pohon besar Tubuhku, prajurit itu tersentak kaget saat tak bisa menggerakkan tubuhnya Terima kasih telah memberiku jalan untuk menyusup, sebuah pukulan di leher merobohkan pendekar itu Sekarang tinggal menunggu waktu sesuai perintah Wardana Semoga tidak terlalu lama atau mereka akan curiga prajuritnya menghilang lama, ucap Kuncoro dalam hati Antoro yang bersembunyi bersama pasukan topeng galah di salah satu gua di pinggir tebing terlihat bingung saat melihat puluhan orang bergerak mendekat Melihat wajah dan pakaian yang mereka kenakan, dia cukup yakin mereka bukan pasukan Malwageni Siapa mereka sebenarnya dan mengapa mereka ingin melewati jalur yang sangat jarang didatangi orang Ucap Antoro sambil memberi tanda pasukannya untuk tetap di tempat dan melihat situasi Jangan bergerak, aku yakin mereka bukan dari Malwageni Biarkan mereka lewat, aku tidak ingin rencana kita hancur karena salah mengenali musuh Bisik Antoro pada pasukannya Sementara itu puluhan orang yang dilihat Antoro semakin dekat di titik jebakan Seorang wanita tampak bergerak paling depan dengan penuh kewaspadaan Andini memberi tanda untuk berhenti saat merasakan sesuatu Dia tersenyum kecil sambil kembali bergerak Pasukan Saung Galah berada di sini Selama mereka tidak menyerang anggap saja kita tidak melihatnya Mereka sepertinya sedang menunggu pasukan Malwageni Kita bisa memanfaatkan mereka untuk menahan gerakan Wardana dan pasukannya Bisik Andini sambil terus bergerak Suasana menjadi sangat hening karena mereka saling menahan gerakan Antoro tampak menelan ludahnya saat merasakan tekanan aura yang keluar dari tubuh Andini Keheningan itu pecah saat sebuah lesatan anak panah mengarah cepat ke tubuh Andini Mereka menyerang Andini menarik pedangnya dan menangkis panah itu dengan mudah Suasana menjadi tegang saat para pendekar guntur api mengelilingi Andini Siapa yang melepaskan panah tanpa perintahku Umpat Antoro kesal apa yang kalian tunggu mereka adalah musuh apa Tuan patih harus memenggal kepala kalian sebelum melepaskan anak panah teriak kuncoro yang mengenakan pakaian prajurit pemanah Saung galah lantang hentikan mereka Antoro dan pasukan topeng galah keluar dari persembunyiannya untuk menghentikan serangan panah namun situasi sudah memanas Andini dan para pendekar guntur api terlanjur menganggap Saung galah menyerang mereka melihat Antoro bergerak mendekat mereka langsung menyerang Sial, Antoro yang sebenarnya ingin bicara baik-baik terpaksa meladeni serangan lawan membuat pertempuran itu tak bisa lagi dihindari Kuncoro kembali melesatkan anak panahnya ke arah Andini yang sedang bertarung Situasi yang semakin memanas membuat pasukan pemanah Saung galah tak memperhatikan lagi siapa kuncoro Mereka ikut melepaskan anak panah karena menganggap Andini dan rombongannya menyerang pasukan topeng galah Wajah kuncoro semakin tersenyum lebar saat para pendekar Cakra Tumapel yang sejak awal bersembunyi ikut masuk pertempuran untuk semakin memanaskan situasi Sebagian pendekar Cakra Tumapel menyerang pasukan Saung galah dan sebagian lagi diam-diam menyerang guntur api Rencana Anda benar-benar sempurna Tuan Wardana Kini mereka saling bunuh dan siapapun pemenangnya itu akan menguntungkan kita Ucap kuncoro dalam hati sambil terus melepaskan anak panah Saat kuncoro mulai membidik para pendekar guntur api dia mulai menyadari sesuatu Apakah pemimpin guntur api seorang wanita atau mereka membagi dua kelompok dan bergerak juga di jalur utama Jika demikian pasukan Tuan Paksi dalam bahaya, ucap kuncoro khawatir Sepertinya pertempuran sudah dimulai, ucap Lingga saat mendengar ledakan dari arah lembah penghisap Sukma Kita harus cepat, Emi bergerak ke arah tumpukan batu yang dari tadi mengeluarkan suara indah Letak batu-batu ini tidak alami, sepertinya sengaja disusun sedemikian rupa untuk menyembunyikan sesuatu, ucap Emi sambil merabah salah satu batu dan mengetuknya Suaranya berbeda dari batu lainnya, batu ini disusun sesuai dengan tinggi rendahnya bunyi batu, Emi mengetuk batu lainnya Emi kemudian berdiri dan melangkah sedikit menjauh untuk melihat susunan batu itu dari jauh Emi mengernyitkan dahinya saat melihat sebuah sumur di tak jauh dari susunan batu itu, dia berjalan mendekati sumur itu bersama Lingga Lepaskan semua nafsu dan ambisi, maka suara alam akan menuntunmu menuju Nagara Siang Padang Apa mungkin kata-kata ini berhubungan dengan sumur tua ini, ucap Emi pelan Apa maksudmu berhubungan dengan sumur ini, tanya Lingga bingung Lepaskan semua nafsu dan ambisi, sepertinya berhubungan dengan membersihkan diri Membersihkan diri selalu terkait dengan air, aku yakin sumur ini ada hubungannya dengan pesan yang ditemukan di sekte angin biru Balas Emi pelan Cepat pecahkan misteri gunung ini, kita tidak tahu kapan mereka akan sampai di sini Chandra Kurama, perintahkan pasukan Hibata untuk menyebar dan memperketat penjagaan Kita harus mempersiapkan semuanya sebelum mereka naik Perintah Lingga Baik tuan, balas Emi dan Chandra Kurama bersamaan Pertarungan di pintu masuk lembah penghisap Sukma berjalan sengit Walau para pendekar guntur api memiliki ilmu kanuragan di atas rata-rata Namun formasi tempur saung galah dan lesatan anak pemanah dari atas cukup menyulitkan mereka Sial, panah-panah itu sangat merepotkan Salim, bawa dua orang dan hancurkan pasukan pemanah itu, ucap Andini kesal Baik Nona, Salim dan dua pendekar guntur api memisahkan diri dan bergerak mendekati bukit di bawah hujan panah Gerakan lincah mereka mampu menghindari setiap serangan panah Salim kemudian memberi tanda untuk menyebar saat berusaha menaiki bukit untuk memecah serangan panah yang kini terfokus pada mereka Gawat, mereka mengincar kami, aku harus mencegahnya karena pasukan-pasukan pemanah masih dibutuhkan Kuncoro mencabut satu anak panah dan mengalirkan tenaga dalamnya sebelum membidik salah satu pendekar guntur api Anak panah Kuncoro melesat lebih cepat dari anak panah lainnya ke arah Salim Panah itu mengandung tenaga dalam, Salim yang sedang melompat di antara batu tersentak kaget dan tak mampu menghindar Kena kau ucap Kuncoro dalam hati, namun saat panahnya menembus tubuh Salim, dia berubah menjadi asap hitam dan menghilang Apa tidak aneh untuk seorang prajurit biasa memiliki tenaga dalam yang besar, Salim muncul di belakang Kuncoro dan langsung menyerang Kuncoro mencoba menghindar, membungkukkan tubuhnya sambil melompat mundur, namun saat tebasan pedang berhasil dihindarinya, sebuah tendangan justru menghantamnya Kuncoro terdorong mundur beberapa langkah, jurus apa yang digunakannya tadi, ucapnya bingung Dia sangat yakin tadi melihat Salim masih berada di tebing bukit, namun setelah tubuhnya menghilang, tiba-tiba sudah berada di dekatnya Bunuh mereka semua, ucap Salim pada dua temannya yang sudah berada di puncak bukit Dua pendekar itu bergerak cepat membunuh para prajurit panah Saunggalah, Kuncoro yang mencoba menghentikan tak mampu berbuat apa-apa karena Salim terus mendesaknya Kuncoro hanya bisa melihat pembantaian yang ada di depannya, satu persatu prajurit Saunggalah terbunuh tanpa bisa memberi perlawanan berarti Kuncoro meningkatkan kembali kecepatannya untuk mengimbangi serangan Salim, dia ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat sebelum dua pendekar guntur api lainnya selesai membunuh pasukan Saunggalah Kuncoro sadar jika dua pendekar itu ikut membantu menyerang maka keadaan akan semakin sulit Kuncoro dan Salim yang masih bertukar jurus di udara tiba-tiba menghentikan pertarungan dan melompat mundur saat aura membunuh yang sangat besar menekan mereka semua Bukan hanya Kuncoro dan Salim, tapi semua pendekar yang berada di bawah termasuk Andini meningkatkan kewaspadaannya ketika tubuhnya sulit digerakan Siapa pemilik aura ini? Andini mencoba menatap sekelilingnya sambil terus menyerang pasukan topeng Galah karena saat ini posisinya mulai unggul, dia tidak ingin menyianyikan kesempatan untuk menghancurkan formasi Saunggalah yang mulai kacau Saat semua perhatian terarah ke atas bukit, sebuah kobaran api merah melesat dari udara dan menghantam pinggir bukit membuat dua pendekar guntur api yang bersama Salim terjatuh bersama puluhan batu yang longsor akibat kobaran api itu Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Pedang Naga Api, karya Riki Wicaksono, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai jumpa